Kevin Dick, Back FC Copenhagen yang sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, berbagi pandangan mengenai peluang timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Dick mengungkapkan optimismnya meskipun ia menyadari bahwa jalan menuju Piala Dunia sangat berat. Menurut Dick, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke ajang 4 tahunan tersebut masih terbuka meskipun tantangan yang dihadapi cukup besar. Untuk langsung lolos ke Piala Dunia saat ini memang sulit, tetapi saya percaya masih ada peluang bagi timnas Indonesia, Ujar Dick yang dilansir dari Volt. Ia tetap optimis meskipun Indonesia saat ini berada di peringkat kelima grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia. Hingga kini, skuad Garuda baru mengumpulkan 3 poin dari 4 pertandingan, hasil dari 3 kali bermain imbang dan 1 kali mengalami kekalahan. Situasi ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak mudah, namun hal ini tidak mengurangi semangat Dick untuk segera bergabung dengan timnas Indonesia dan mengenakan jersey Garuda di dada. Bagi Dick, membela Indonesia bukan hanya soal karir sepak bola, melainkan juga soal kebanggaan dan koneksi pribadi dengan negara leluhurnya. Keputusan ini adalah sesuatu yang sangat saya banggakan, saya tidak kecewa karena tidak dipanggil ke timnas Belanda, itu adalah bagian dari sepak bola. Dan saya tahu, membela Indonesia adalah pilihan yang tepat, tambah Dick. Pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia ini menjelaskan bahwa meskipun ia tumbuh besar di Belanda dan bermain di Liga-Liga Eropa, hatinya tetap tertarik untuk memberikan kontribusi bagi negara asal keluarganya. Dick yang saat ini bermain untuk klub Denmark FC Kopenhagen memang belum secara resmi menjadi WNI karena proses naturalisasinya masih berjalan. Berkas-berkas yang dibutuhkan untuk penyelesaian proses tersebut belum diterima oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora Republik Indonesia. Namun demikian, langkah Dick untuk menjadi bagian dari skuad Garuda sudah mulai terlihat ketika ia berkunjung ke Jakarta beberapa waktu yang lalu untuk bertemu langsung dengan Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Pertemuan tersebut memperkuat komitmennya untuk segera bisa memperkuat timnas Indonesia dalam pertandingan-pertandingan mendatang. Kevin Dick juga berharap hadirannya bisa memberikan pengaruh positif bagi timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk menembus piala dunia. Ia yakin bahwa dengan kerja keras, dedikasi, dan peningkatan kualitas pemain, Indonesia masih memiliki peluang untuk mencapai impian besar tersebut. Selain kemampuan individual, Dick menekankan pentingnya kerjasama tim yang solid sebagai faktor penentu kesuksesan di level internasional. Di tengah proses naturalisasinya yang masih berjalan, banyak penggemar sepak bola Indonesia yang menyambut baik hadiran Dick. Para penggemar berharap kontribusi pemain-pemain naturalisasi seperti Kevin Dick bisa membawa perubahan positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya dalam menghadapi tantangan besar seperti kualifikasi piala dunia. Secara pribadi, Dick sangat termotivasi untuk segera mengenakan seragam timnas Indonesia dan memberikan yang terbaik bagi negara leluhurnya. Meski perjalanan timnas menuju piala dunia masih panjang dan penuh tantangan, optimisme dan semangat Dick dapat memberikan dorongan moral bagi skuad Garuda di masa-masa yang sulit ini. Terima kasih telah menonton!